Halo teman-teman, baik, disini kita akan mulai pengurus inti baru, baik kita masuk ke dalam Saksikan terus Selamat pagi, jadi hari ini kita akan melaksanakan LPG, pembedahan ketua unit baru dan juga Kita melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi yang seperti ini, situasi hal, jadi dalam Ada COVID-19 yang seperti ini, jadi kita Harus melakukan seperti saat ini, yang tidak bisa menghadirkan banyak orang Tapi perlu diketahui kegiatan saat ini, kita sudah koordinasikan segala sesuatunya pada pembina dan ketua IKB MBW serta jajaran pelatih Kita sudah mengkoordinasikan, jadi kegiatan ini bersifat formal Baik, sebelum kita mengelakannya, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kemurusiaan masing-masing Berdoa, dimulai Berdoa selesai Agenda pertama itu adalah laporan pertanggung jawaban Mulai dari laporan kegiatan dan juga laporan keuangan Mungkin bisa langsung saya mulai dari laporan kegiatan Ini adalah laporan kegiatan selama satu periode, yaitu periode 2016 sampai 2020 Dimana yang pertama ada warma dewa beras klinik Yang dimana kita mendatangkan surasi Canak Sakul sebagai Pembicara, betik pembicara sekaligus konsultan dari Thailand Kegiatan kita yang kedua, ada warma dewa masing kompetisi 6 Dimana waktu pelaksanaan tersebut Tanggal 20 sampai tanggal 21 April 2019 Yang bertempat di Gorli, Labuana Yang merupakan kegiatan lomba tingkat TK hingga umum Yang diselenggarakan secara rutin Setiap tahunnya dari Unitas Marching Band Universitas Warma Dewa Yang bermaksud untuk memperkenalkan marching band kepada masyarakat luas Dan membangun jiwa sportif sekaligus seni dari usia dini yang baik Yang memberi efek baik juga untuk Universitas dan Unitas Indonesia Dimana kudyayasan kesejahteraan Korpri Provinsi Wali Dengan waktu pelaksanaan tanggal 30 Juli 2019 Yang bertempat di Auditorium Universitas Warma Dewa Dan yang keempat Ada upacara kemerdekaan RI ke-74 Yang dimana dilaksanakan di kantor kovertis Atau kantor wilayah 8 Yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2019 Dan merupakan kegiatan penampilan pada upacara bundera Sebagai korsik untuk memperingati hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Kegiatan ke-5 ada demo Unitas PKKMB 2019 Dan kegiatan PKKMB ini merupakan kegiatan rutin Yang dilakukan oleh Universitas Warma Dewa Sebagai pengenalan kehidupan kampus Sebagai mahasiswa baru Lalu yang ke-6 Ada pertemuan perdana calon anggota Angkatan 126 Dimana kegiatan pertemuan perdana adalah Perangkaian dari kegiatan penerimaan anggota baru Atau yang bisa disingkat dengan panggobat Mercing bank Warma Dewa Yang diadakan setiap tahun Dimana para mahasiswa baru Yang sudah mendaftar diwajibkan untuk Mengikuti acara pertemuan perdana Dan kegiatan yang ke-7 Yaitu DS Natalis Universitas Warma Dewa yang ke-35 Dan merupakan kegiatan partisipasi Mercing bank Universitas Warma Dewa Dalam rangka Memeriahkan DS Natalis dari Universitas Warma Dewa Dalam acara tersebut Mercing bank Warma Dewa Juga berkolaborasi dengan Gitar Sri Pisari Warma Dewa Atau GSK Dengan mengeluarkan lagu Sabta Bayu Dan kegiatan yang ke-8 Yaitu Grand Prix Masking Band 2019 Waktu pelaksanaan Tanggal 28 sampai 29 Desember 2019 Tempat pelaksanaan Setorak Ngayang Jakarta Grand Prix Masking Band 2019 Adalah kejuaraan yang diselenggarakan Di Setorak Ngayang Jakarta Pada penghujung tahun 2019 Dimana masing bank Warma Dewa Berpartisipasi untuk Yang kedua kalinya Adalah kejuaraan Ini Sebelum MBW Pernah berpartisipasi Pada tahun 2000 Yang dimana MBW Membawa tema Prince of Persia Dan berhasil Meraih Juara umum 3 Serta membawa pulang Piala bergilir Menpora Selanjutnya Acara siukuran GPMB 2016 Yang merupakan acara siukuran Pasca kejuaraan GPMB 2019 Yang diadakan Di ruang sidang Sri 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 Universitas Ormah Dewa Dengan mengundang Seluruh anggota MBW IKB IKB MBW Pembina Pihak sponsor Donator Dan juga Bapak Rektor Dan Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dan acara yang terakhir Yaitu Hood Marching Bank Universitas Ormah Dewa Yang ke-25 Dimana waktu Pelaksanaan tersebut Malam Puncak Dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2020 Yang bertempatan Di Universitas Ormah Dewa Dan merupakan Kegiatan rutin Yang dilaksanakan Marching Bank Universitas Ormah Dewa Sebagai perayaan Hari Jadi Sekian Laporan Pertanyaan Selama satu periode ini Apakah ada Pertanyaan Lagi sekali Atau Oke Sedikit ya Om Sosiasu Om Sosiasu Tidak kelihatan Paksa pakai Gini HP Jadi Apa yang sudah dibuat Sudah Memang Sangat rinci Memang beginilah Seharusnya kita membuat Yang kedua Saran Kak Iam Itu memang benar Kamu harus tampilkan Sebenarnya itu dibuat Secara Detil umum Di depan Baru ini rinciannya Itu pembukuan Kamu kan sudah belajar Disini terapkan Benar apa Kata Iam Benar sekali Di rinci Per masing-masing Bagian Dikeluarkan Baru nanti Rincian seperti ini Tapi sudah bagus Cuma belum di print katanya Mudah-mudahan Benar belum di print Jadi Benar sudah dibuat Lalu sudah dibuat Saya yakin Sudah sangat bagus Itu yang kedua Tolong nanti Yang baru nanti Itu camkan Apa yang dikatakan Kak Iam Dia memang bergerut Di akutansi Banyak Langsung praktek Itu sangat bagus Saya harapkan Semuanya Meneruskan Seperti apa Yang sudah-sudah Kami tidak mau Bahwa Masing band Dengan dana Yang cukup besar Ya Dikira kita Memperunakan Pada hal-hal Yang lain Kita sudah Merinci Sedetil-detilnya Itu sangat bagus Sudah Ya Kedepannya Saya harapkan Pengurus baru Walaupun dalam Kondisi pandemi COVID-19 Begini Tetap Ya administrasi itu Harus bagus Ya Yang ketiga Dari total dana Yang kami lihat Sisa Walaupun tidak kelihatan Di paksa PAP ya Jadi Anda Sampai sekarang Masih punya Dana 7.540.639 Ya Nah tolong Sekarang Ngerinci Untuk Kedepannya Apa saja Yang Menjadi sumber dana Anda Itu pertama Kemudian Kegiatan apa Yang Anda lakukan Ketika sumber dana Itu ada Dirinci juga Seperti ini Walaupun dalam Kondisi seperti Sekarang Karena Anda Mendapatkan dana Dari Universitas Yang harus Dipertanggungjawabkan Dengan benar Ya Kalau ada LPJ SPJ Seperti ini harus Ada Ya Jadi Mohon Ikuti Segala sesuatu Yang menjadi Aturan Yang harus dipenuhi Di Universitas Supaya Pertanggungjawaban Anda Sesuai dengan Apa Yang menjadi Dasar Di sana Itu Itu yang Saya ingat Yang lalu Sudah Yang sekarang Yang berikutnya Punggungjawab berikutnya Tolong Ini dipakai Dasar Ya Untuk selanjutnya Saya harapkan Marching band Dari segala Kegiatan Administrasi Aktifitas Itu Harus Tercatat Dengan bagus Dan dilaporkan Dengan bagus Asyiknya harus Bagus Ya Kalau sekarang Sudah bagus Ya Tetapi perlu Ditingkatkan Untuk berikutnya Dan ini Mohon Seniornya Kasih Dia semua Shop kopinya Hand kopinya Yang sudah ada disini Transfer ilmunya Ya Nah dengan dana Yang ada 7.500.000 sekian Ini Ya mohon Dirancanglah Untuk kedepannya Oleh pengurus Baru yang nanti Terbentuk Sesuaikan Dengan kondisi Apa yang harus Anda lakukan Dari mana Sumber dana Yang jelas Ngamen Kamu Sulit sekarang rasanya Sulit Ngamen Sumbernya Hanya ada dari Universitas Dan itu Perlu Diperjuankan Dengan Apa Hasil nyata Yang Anda dapatkan Dari kegiatan Kegiatan Melalui Online Yang kamu lakukan Terhadap apa Pemain-pemain Gitu Kalau memang Setiap Hari Ada latihan Masing-masing Anggota Di rumahnya Seperti hari yang Dia lakukan Sekarang Tolong Dibuatkan Sudah seperti Video kemarin Kan itu Pelatihan Hasil rangkuman Di Kopertis Tapi sekarang Suruh dia Ngirim Karena Kamu-kamu ini Sudah jago-jago Sekali IT Jadi Diberikan Laporan Satu bulanan Atau Mingguan Dua mingguan Seserah Kalau saya Bulanan Rangkom Itu suruh Anak-anak Bahwa dia Sudah latihan Kalau memang Ada memperbanyak Partitur Yang harus Dibaca Pelatih Tim pelatih Sudah membuatkan Dikirim Itu juga Disampaikan Kirim Laporannya Ke Universitas Satu bulan Doa ini Dana yang Diberikan Itu adalah Untuk Ini 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 Sehingga Tidak ada Pertanyaan Pelatih Tidak ada Melatih Kok ada Misalnya Ada Harus Dibayar Uang Lelah Dia Lakihan Itu bukan Hanya langsung Tapi Bisa Lewat Virtual Ada Pertanggungjawab Jadi Itu Untuk Kedepannya Jadi Planning Masa Pandemi COVID-19 Kan Gitu Semuanya Ada Pelatih Ada IKB Yang Bantu Kita Dipembina Dan Juga Anggota Semua Senior Ya itu Kalau Sudah Pertanggungjawaban Sudah Sangat Bagus Cuman Perlu Nanti Di Dalam LPJ Dan SPJ Nanti Itu Ditambahkan Seperti Saran Saran Tadi Tolong Rencanakan Dengan Bagus Kedepannya Ini Tugas Kedepan Tapi Sekarang Sudah Punya Bayangan Bahwa Kita Punya Duit 7 juta Itu Sudah Ada Bayangan Bagaimana Ada Berjuang Lagi Sekarang Ke Universitas Mohon Bantuan Dana Agar Kegiatan Kegiatan Yang Direncanakan Oleh Anda Dalam Masa Pandemi Ini Bisa Berlangsung Dengan Baik Mencari Anggota Lalaupun Dalam Kondisi Pandemi Bukan Merupakan Halangan Tapi Caranya Sekarang Gimana Kamu Membuat Apa Dengan Cara Video Kirim Kemasa Baru Minta Alamat Memang Banyak Yang Menghabiskan Dana Tapi Coba Kita Mohon Juga Ke Rektorat Bagaimana Kau Boleh Dabantu Dengan Memberikan Kota Misalnya Atau Pada Kegiatan Kegiatan Di universitas Didomplengkan Kamu kan Punya Youtube Gak Serah Buat Sebarkan Dari Youtube Kasih Supaya Gampang Jangan Terlalu Berbelit Untuk Mendaftarnya Bagaimana Menarik Supaya Adik Adik Mendaftar Kita Sudah Punya Pengalaman 25 Tahun Sekarang Belakangan Gimana Jangan Jangan Sama Kan Dengan Yang 20 Tahun Yang Lalu Tiyogi Amparo Indra Kalau Adik Masih Memungkinkan Dia dekat Covid Lahir Ya Dia Masih 10 Tahunan Si Adik Ini Tapi Yang Lain Ini Udah Hampir 25 Tahun Apalagi Ketua IKB Udah Dia Pengelas Cucu Itu Jadi Caranya Sekarang Bagus Itu Akan Saya Jauh Lebih Mudah Ya Bukan Justru Sekarang Tantangan Bagi Anda Untuk Mendapatkan Anggota Dalam Kondisi Selara Banyak Dapat Anggota Sukses Kalau Dulu Kan Kita Masuk Jemput Bola Jemput Bola Mendaftar Kesini Kita Melihat Orangnya Langsung Ajak Ngomong Ya Dan Apa Namanya Memang Benar-benar Mau Masuk Atau Tidak Itu Kelihatan Anda Kan Bisa Gestur Bisa Anda Perhatikan Cara Jawab Dan Sebagainya Jadi Sekarang Gampang Kelihatan Tapi Sulit Gampang Sulit Jadinya Cuman Bisa Bisa Caranya Gimana Anda Siasati Dengan Cara Yang Terbaru Ya Orang Sekarang Seminar Banyak Webinar Webinar Gampang Dia Tidak Meluarin Duit Tapi Ada Juga Yang Mendatangkan Apa Namanya Pembicara Dari Luar Masuk Luar Negeri Bayar Rp50.000 Gitu Tidak Usahlah Anda Lihat Bayaran Tapi Caranya Mencarinya Itu Bayar Pun Orang Masih Mau Kita Kan Tidak Yang Mending Manfaatnya Sampaikan Detil Sekarang Sedetil Detil Bisa Kamu Sampaikan Di Informasi Di Virtual Supaya Dibaca Dan Tertarik Sekali Baca Tertarik Latihan Latihan Dibilang Latihan Gimana Anda Punya Cara Latihan Akan Dilakukan Seperti A B C D Buat Jadi Saya Itu Tambahan Di Luar SPJ Ini Pertanggung Jawaban Kalau Saya Secara Pribadi Selaku Pembina Apapun Yang Anda Lakukan Disini Dengan Rinsi Sudah Bagus Sekali Mohon Saran Tadi Dimasukkan Lagi Kita Depannya Dana 7 juta Bukan Merupakan Dana Sedikit Tetapi Bisa Dipakai Dikembangkan Untuk Kegiatan Kegiatan Yang tepat Berdaya Guna Berhasil Guna Ini Walaupun Kecil Tapi Bermanfaat Oke Dari Saya Sekian Mungkin Pak Bisa Memberikan Tambahan Sekian Terima 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 Balo Bisa Itu Dikirim Ke E-mail Pembina Sehingga Nanti Tersimpan Di Banyak Tempat Yang Mange Kita Manfaatkan Situasi Sekarang Ini Terima ini khusus untuk menghadapi COVID ini yang entah kapan berakhir bahkan mungkin nanti mudah-mudahan anak mudanya ternyata secara genetis kita punya apa namanya imun karena kalau kita punya imun itu aman tidak menjadi masalah tapi menjadi masalah kalau kita bisa menolakkan khusus karena kita untuk kegiatan semacam ini yang pasti perlu berkerumun secara fisik tapi dengan dunia sekarang sudah mulai dipelajari bahkan nanti perlomaannya pun mungkin akan beda jatah caranya nah khusus untuk peralatan-peralatan ini agak melebah sedikit untuk peralatan yang terutama alat yuk katanya mereka sudah masing-masing pekerjaan di rumah mereka sudah membersihkan masing-masing ya itu tidak bisa ditukar-tukar lagi ya kemudian dijaga ke apa sanitasinya ya kebersihannya dengan dengan yang memungkinkan itu bahkan untuk kita sekarang memang ini apa sangat melakukan tapi harus dilewati awalnya takut tapi harus harus kita hadapi ya hadapi dan dan imun ini ternyata ada imun orang-orang yang sembuh itu karena imun bukan karena warna itu karena tumbuhan di bodenya nah kemudian khusus untuk ke depan seperti yang sudah disampaikan oleh pagi tadi kita berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin dunia IT itu ya karena kita generasi ini pasti semua sudah pasti memanfaatkan kita punya ini IG tadi yang langsung sudah kita lihat Instagramnya YouTube-nya sudah bisa jalan subcribe-nya sudah dihitung sudah pernah mendatangkan gini untuk monetisasi belum tempat di ditarikan triknya juga itu karena mudah-mudahan dengan subcribe yang besar dan kemudian tayang yang berjumlah banyak kita bisa mendapatkan itu manfaatkan itu dengan baik mungkin bapak-bapak ini generasinya sangat lewat jadi generasi telepon koin kita telepon koin malam muter-muter naikpon mesti ke sentral dulu sekarang seminar kemarin bapak seminar tiga yang satu hostnya di India satu lagi di Thailand satu di kampus Lampung tambah di kampus lagi ya Bapak saya terpaksa menggunakan laptop setengah-setengah kemudian artinya ada baiknya ada untungnya tapi juga lama-lama tidak kalau kita tidak sikapi dengan baik itu membosankan apalagi dunia yang berkaitan dengan atraksi harmoni bersama-sama seperti marching band ini ini sangat perlu disiasati dengan baik dan tadi khusus untuk mengenai kegiatan kita ke depan karena dana ini yang pertama kecil sekali untuk kegiatan yang besar apalagi ada rencana kita ikut lomba-lomba nanti itu tentu bagaimana menyiasati latihan-latihan kemudian juga pelaporannya karena ini kita berkaitan dengan administrasi ya pelaporan itu memang harus dilakukan jangan sampai kita dianggap tidak melakukan apa-apa tapi menghabiskan dana itu padahal sudah melakukan apa-apa langsung kita dianggap itu tidak enak oleh karena itu kita usahakan nanti pelaporannya itu dengan baik sekarang semua direkod semua direkam ya merekam simpan distribusikan yang baik transfer ke YouTube atau ke IG yang mungkin lebih mudah mencari dananya itu dihitung karena saya punya ponakan hanya merekam hal-hal yang aneh-aneh ya kayak tengah-tengah itu dicari sekarang iya masih masih sungur-sungur ini juga sudah mulai cicil mobil katanya jadi dulunya saya sendiri apa tidak optimis dan hal itu tapi memang dunia ini beda apalagi anak-anak yang kreatif kita tidak sampai sejauh tapi paling tidak memanfaatkan itu dengan baik siasati semua harus dihadapi bapak juga disering ngeri-ngeri juga dirumah dengan situasi sekarang tapi ya tak boleh buat tapi harus dihadapi dan pasti bisa karena ada celah-celahnya dan luar biasa nanti siapa tahu kita sekali waktu kolaborasi gininya pakai zoom misalnya awalnya kita coba tampilkan kan semua sudah diberikan kuota ya? sudah pertama yang baru yang lewat-lewat ini tetap segera tamak ya kita sudah wisuda virtual juga ada apa-apa yang memindahkan gini toganya nanti ibunya di rumah ini unik juga ya zamannya tapi tetap ini ikutasi coba lihat bionya sudah sampai seperti ini karena masih muda itu rasanya jadi masih semangat nanti kita cerita alma materi itu luar biasa kemarin penilaian karena ini mungkin melancang di akreditasi kita yang paling sulit adalah melacak alumni iya dan nilainya paling tinggi karena orang menilai universitas satu lembaga pendidikan itu dari alumni nya kalau alumni nya sudah bagus mau proses apa dibilang ini buktinya gitu dan kemarin saya sendiri terpengun sekali dengan beliau-beliau ini yang alumni mestinya sudah mungkin masuk DOC gitu tapi ingat luar biasa bahkan waktu ke Jakarta kita ada yang bawa motor sampai jalan-jalan luar biasa iya ada yang bawa motor kan gitu ya jadi masalah prestasi yang kita capek itu lain tapi kita usahkan terus mungkin sudah luar biasa dan dunia ini memang harus kita terus hadapi mungkin itu saya ingatkan lagi mungkin itu perlu di khususnya paling tidak detailnya itu tetap disimpan baik-baik karena ini bisa hilang juga di beberapa tempat beberapa tempat file-file nya itu dan beberapa mungkin dicirim ke pembina yang poin-poinnya itu dan jadi catatan ini penting juga akuntannya nanti lebih mudah merancang untuk apa saja yang diperlukan dalam setahun bisa dilihat dalam sebulan apa saja yang diperlukan kalau ada event apa ini ada gambaran bagi yang baru bahwa nanti kalau kita ikut kejuaraan ya kita perlu biaya-biaya ini tawarkan dulu seperti itu sumber biaya untuk sekarang memang harus dari universitas pengakuannya ketua yayasan kan lagi kaya jadi tidak miskin seperti zamannya ini ini pakai nyasati kalau majunya tidak bisa nyasati betul ini kalau yogi jaman-jaman kelas bedeng makanya beda masih beda mudah-mudahan juga FK nya lancar itu sumber dana dan FK yang jumlahnya banyak sumber dana terus terang aja itu sumbernya dana dari warma dewa dan sekarang juga ada sumber-sumber dana lain yang banyak masuk ke universitas ini kita manfaatkan semua dengan baik dan kita bertanggung jawabkan terima kasih oke oke sudah yang terima kasih banyak pertanyaan dari bapak pembina mungkin sekarang ada masukan dari ketua IKB dan juga perwakilan dari belakang mungkin ada masukan sebelum kita melanjutkan ke pemilihan ketua unit saya sedikit aja tadi kebetulan saya sedikit tersentil dengan masalah alumni Ajik Haji Mardike ini pembina kita baru juga mungkin tapi saya perlu sedikit cerita Ajik karena saya kata pertama kebetulan Niki Bapak Tia Niki saudara-saudara Tiang Sangkatan Niki adik-adik Tiang semua eh Haji Mayun dulu pernah memerintahkan kita diangkatan pertama tolong dibuat daftar buku dibuat daftar buku anggota dan sampai ketik ini eh buku Indokamis sudah dijilip per dekade jadi adik-adik semua enggak tahu termasuk adik-adik yang di IGTV yang di sebagai adik-adik anggota dan adik-adik pengurus nanti tidak tahu bahwa di lemari itu ada buku Indok yang sudah dijilip per dekade dari angkatan 1 sampai angkatan 10 dari angkatan 11 sampai angkatan 20 sudah ada yang dijilip dikade itu jadi data untuk alumni MBW termasuk paling kuat paling rapat jadi kalau nah kebetulan Haji yang mungkin berhubungan dengan di universitas yang lebih sering dikade yang kami sudah siapkan data alumni walaupun di data tersebut masih alamat rumah bahjang atau rumah waktu mereka masih muda dari sana pun kita bisa laca nah Haji Mayon dulu pernah ingat sekali ini harus dibuat buku Indok ternyata buku Indok itu ternyata bergunanya saat ini ternyata universitas ini dinilai dari alumni berapa alumni yang berhasil ya MBW sudah memfasilitasi itu artinya MBW ini betul-betul bukan hanya bergerak di bidang seni tapi-tapi sudah lengkap secara organisasi Mika yang bisa sampaikan dan tolong adik-adik yang lama nanti dicek kembali adik-adik yang baru tolong dipelihara nanti kalau sudah satu dekade langsung dijilid ya langsung dijilid karena apa ini sudah lewat sudah ada alumni angkatan 20 kan berarti sudah bisa dijilid ya angkatan 20 itu kalau tidak salah angkatannya Gunglanda ya kalau tidak salah ya Angkatannya Gunglanda Kak Gunglanda sudah tamat dalam beberapa tahun yang lalu silahkan dijilid dibilang dicek yang dekade pertama yang dikade kedua jadi per dekade kita sudah siapkan nanti kita akan apa istilahnya file file data-data itu lengkap untuk sampai kapanpun nanti ini berumur sampai di ujung waktu cuman itu saja jadi bagi kalian anggota baru yang sekarang nonton acara resmi ini acara formali walaupun sedikit orang MB itu sudah lengkap tinggal kalian mau atau tidak menjalankannya dengan baik apalagi sudah dibangun oleh kakak-kakak yang luar biasa yang tanpa teknologi itu tanpa teknologi kalian sudah punya teknologi menolong tidak di jaga terima kasih terima kasih wakunya om usaha sehat terima kasih atas wakunya para pelatih dan teman-teman saya dari unit terima kasih atas wakunya saya tidak banyak kasih masukkan ya cuman intinya saja selamat ya nanti siapapun yang akan terpilih menjadi ketua unit selanjutnya pesan saya tolong para senior-senior yang sudah berakhir masa ke pengurusannya tetap dibantu ya adik-adiknya dibimbing jangan dilepas begitu saja kita percaya kita adalah orang-orang intelektual itu saja kemudian yang kedua adalah koordinasi ya nanti para pengurus yang baru tetap koordinasi kepada para seniornya kemudian para pembina jangan mengandung suatu tindakan maupun eksekusi yang pakai cara sendiri jadi tetap kita harus koordinasi dengan para pelatih maupun alumni gitu ya jadinya kita sudah sama-sama dewasa apalagi dengan situasi pandemi seperti ini saya yakin kalian bisa itu saja kemudian untuk dari segi pelaporan semua sama tidak ada pembahasan kita percaya apalagi disini banyak juga teman-teman yang sudah berhasil di bagian konteng ya dengan ilmunya benar itu kata KAI Am jadinya apapun itu dibuat secara global dulu nanti dari global itu baru ada suatu pertanyaan kenapa ini jumlahnya besar dan itu juga akan berefek pada perencanaan selanjutnya itu saja kemudian dari Ji Wajun juga Tua Haji sudah mengenal kalian adalah orang-orang IT masa-masa milenial itu selalu berinovasi ya jadinya beda dengan kita 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 tidak percaya jadinya tapi tetap kita kontrol dari KB salam sukses bagi kalian sehat selalu itu saja dari saya jadi tiba-tiba kita di pemilihan ketua unit baru jadi setelah setelah kami rambutkan jadi ini merupakan ketua unit yang kita pilih ini bukan merupakan pilihan saya pribadi bukan jadi ini sudah kita bicarakan kepada seluruh pilar penting yang ada di MBW kita sudah bicarakan kepada program nanti IKB MBW dan juga pembina sekaligus sendiri kita sudah membicarakan dan itu bukan merupakan sebuah keputusan yang asal dari kami jadi itu juga dipertimbangkan dengan kemakuan dan juga black wall yang dimiliki oleh saudari saudari jadi itu merupakan sudah keputusan yang kita ambil dengan waktu yang cukup lama kita bicarakan kepada pembina dan juga jajaran pelatihan dan juga beberapa anggota oke mungkin dari ketua terpilih ada kesan-kesan atau yang ingin disampaikan kita terima kasih baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alhamdulillah baik terima kasih atas kepercayaannya yang dilipatkan kepada saya untuk menjabat sebagai ketua unit baru periode 2020 dan 2021 nah disini saya terpilihnya karena situasional yang dimana seharusnya yang di ada ART ditatakan harusnya ada dosang dan dilakukan secara voting dan kebetulan situasinya seperti ini jadinya mau tidak mau suka dan tidak suka saya harus mengambil jabatan ini atas pertimbangan baik itu hal ini pembina pelatihan maupun pengurus yang lama nah disini saya bekerja hitungannya tidaklah lama tidaklah satu periode cuma 8 bulan lah istilahnya saya meminta tolong dengan sangat gitu kan sama bapak pembina jajaran pembina sama bapak pelati sama alumni juga sama pengurus yang lama saya ini baru untuk menjabat istilahnya dalam cara kutip saya belum pernah menjadi ketua sama sekali belum pernah jadi ketua ketua unit dalam istilah formalnya saya belum pernah saya juga meminta bantuan sama tiga angkatan yakni angkatan 24 25 sama 26 saya gak bisa kerja sendiri karena situasi seperti ini kalau misalkan situasinya normal pun saya juga gak bisa kerja sendiri karena balik lagi saya kerja disini gak hanya untuk ke atas saja ya masing-masing ini dikatakan lah bisa bareng-bareng kita ngapain aja bareng-bareng tolong dengan sangat unitnya ini sangatlah besar gak hanya unit yang bisa dipandang sebelum mata jadi jangan tak tolong dengan sangat kita kita disini pengurus gak hanya ngurus apa ya ternyata artian teknis saja kita juga moralnya kalian jadi bantu saya disini menjadi ketua saya cuman bisa bilang minta tolong dengan sangat karena saya juga baru banget di bilirnya dan saya juga masih itu lah masih remedi lah untuk memimpin saya juga mau minta maaf kalau misalkan sebelum-sebelumnya saya bisa apa saya punya kesalahan sama kalian saya berdua tidak baik dengan kalian saya minta maaf mungkin itu tidaklah disengaja dan sekarang saya disini mau merubah diri saya menjadi yang lebih baik lagi bersama kalian jadi itu aja sih yang saya bisa sampaikan saat ini mohon maaf apabila ada kesalahan saya tutup dengan warna sati om sati sati baiklah tadi sudah disampaikan teman-teman juga dari ketahuan baru jadi sekarang acara kita lanjutkan pada terima jawatan staff pelawangan dimana disini sudah sudah dikoordinasikan sudah dipilih langsung oleh pemurus baru bahwa mungkin bisa dipaparkan dulu untuk pengurus lima pengurus ini dan juga satu satu kabin lapangan yang sudah terpilih agar bisa kita melanjutkan dengan seterah lima jawatan baik disini struktural pengurusan ini ketua unit itu saya sendiri dan ketua ketua itu Ibu Turisti Sekretaris Madedala Latari Kerwiana Indra Putri eh Dewi bendara satu itu Niputul Rika Diliatari bendara dua Desa Kutu Anggiani Putri di bagian bidang lapangan ini ada ketua ketua bidang lapangan yaitu Saudara Imade Pasuk Jayawet Nyana baik itu dia Jajawet baik dengan ini kita bisa melanjutkan acara ke serah lima jawatan bidang lapangan yang dimana bidang lapangan periode 2019-2020 yaitu Cokorde Gede Ramayudha bisa maju ke depan dan juga kabin lapangan periode 2020-2021 terpilih yaitu Imade Pasuk Jayawet Nyana silahkan maju ke depan dan dan ini akan di penyerahan jawatan ini akan dilakukan oleh langsung Kepala Pratih dari Macing Band Universitas Armadewa yaitu memang ke depan Kak Imra Terima kasih 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 Simulik ini akan kita lakukan dengan memindahkan tali komando dari staf lapangan periode sebelumnya Cok mantap kerjanya sampai GPMB ya itu udah kerja keras ya GPMB walaupun juara tiga bersyukur kan kita Terima kasih 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 Untuk biar lapangan, ini persilapan untuk duduk kembali Selanjutnya, setelah terima jabatan Ketua unit periode 2020-2021 Untuk saudari Damayati bisa ke depan Dan ketua unit demisioner Agus Mahadi bisa ke depan Selanjutnya, setelah terima jabatannya akan dilakukan oleh Pembina kita, Raya Mayun, silakan ke depan Terima kasih 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 Terima kasih